Intro Sebanyak 37 orang calon pekerja migran ilegal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Madura, dan Surabaya tiba di Mako Lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara Para calon pekerja ini dilakukan penerapan protokol kesehatan dengan menyemprotkan disinfektan dan rapit tes antigen Seorang calon pekerja migran ilegal dari Surabaya nekat berangkat secara ilegal karena ingin bekerja dengan mengeluarkan biaya sebesar 6 juta rupiah Selain dan Lanal Tanjung Balai Asahan para calon pekerja migran ini diamankan saat akan menuju Malaysia menggunakan kapal nelayan dari dermaga tikus Atas pelanggaran tersebut, pihak imigrasi Tanjung Balai akan mendata para calon pekerja migran dan akan dikenakan sanksi administratif seperti penundaan penerbitan pasport untuk seluruh Indonesia sebab imigrasi belum buka yang kedua keduanya ingin dilihat anak biaya sendiri berapaan pak? biaya sendiri kalau ikut sekong 4 juta kalau ompos dari Surabaya 2 juta ini rencananya mau berangkat jumlahnya ada 37 24 laki-laki 12 perempuan dan 1 orang malita mereka datang dari macam-macam dari Ngawi dari Lombok dari Madura ataupun daerah setempat kejadian tadi ada di Sungai Asahan Sebelum pulang ke daerah asalnya para calon pekerja migran ilegal diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Begitu dilakukan penerahan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan maka kita lakukan pemeriksaan kemudian kita lakukan pendataan dan kemudian segera kita ambil sidik jari foto dan dikirimkan ke Subdirekturat pengawasan dan penindakan untuk dilakukan penundaan paspor dan penundaan paspor tersebut seperti juga tadi saya sampaikan tidak hanya dia ditunda di Tanjung Balai Asahan ataupun di medan penundaan tersebut dilakukan atau berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia Dari Asahan Sumatera Utara Yudi Pane melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.